Sementara itu Fadel Muhammad terpilih menjadi pimpinan MPR dari Kelombok Dewan Perwakilan Daerah. Ya, Senator asal Gorontalo ini menyatakan akan ikut bersaing dalam perebutan Ketua MPR periode 2019-2024. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menggelar rapat plenu untuk menentukan pimpinan MPR dari unsur DPD. Rapat yang dipimpin Abraham Lianyu ini memutuskan Senator asal Gorontalo, Fadel Muhammad, yang memperoleh suara terbanyak sebagai pimpinan MPR. Fadel mengalahkan tiga kandidat lainnya yaitu Senator asal Yogyakarta, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, yang meraup 46 suara. Senator asal Papua, Yuris Raweyai, yang memperoleh 16 suara. Dan Senator asal Sumatera Utara, Didi Iskandar, yang hanya mendapatkan 5 suara. DPD meminta DPD menjadi Ketua MPR. Alasan teman-teman di DPD karena jumlah suara, jumlah kita di MPR terbesar 136 kursi. Menurut Fadel, rapat plenu meminta agar ia berjuang menjadi Ketua MPR periode 2019-2024. Sejauh ini, fraksi politik di DPR masih bersikuku untuk mencalonkan dua nama untuk menjadi Ketua MPR, yakni Bambang Susatyo dan Ahmad Muzani. Dari Jakarta, Mainamu Tiara, Rizki Ihwal, Ainyus melaporkan. Jangan lupa untuk mencari kembali 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 Terima kasih.